Intro Halo apa kabar pemisah senang selesai, saya Wiki Adrian Kembali menjumpai Anda dalam program Market Review Program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak pasar modal Indonesia Livestreaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com Dan inilah Market Review selengkapnya Ya, pemerintah berencana akan meningkatkan perkembangan industri startup Indonesia pada tahun 2020 Di mana pihak Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mewujudkan target 44 unicorn di tahun ini Pemerintah tengah giat untuk meningkatkan perkembangan industri startup Indonesia pada tahun 2020 Di mana pihak Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tengah menyiapkan sejumlah fasilitas agar dapat memenuhi target 44 unicorn di sepanjang tahun ini Sementara itu kebijakan ini juga dinilai dapat menjadi peluang yang tepat bagi pelaku startup Bahkan pada tahun ini beberapa tren startup diprediksi dapat semakin dilirik oleh masyarakat Seperti on-demand services, fintech, e-commerce, artificial intelligence, dan internet of things Para analis menilai bahwa pasar industri fintech dan e-commerce diakini dapat menjadi besar Dengan didukung regulasi yang dapat mempermudah bisnis startup Selain itu munculnya dua sektor baru yakni half-fax dan education Juga dinilai para investor akan semakin menjanjikan di masa depan Adapun untuk tahun 2020 dapat menjadi momentum yang tepat bagi pelaku startup Untuk membuat sebuah inovasi dan terobosan baru Di mana industri ini merupakan salah satu pendorong roda perekonomian negara Yang terguncang akibat wabah pandemi COVID-19 Berbagai sumber IDX Channel Untuk membuat tema kita hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Heri Yusuf, beliau adalah CEO dan Founder Bengkel Rumah Indonesia Selamat pagi Pak Heri Selamat pagi Pak Wiki Apa kabar? Sehat? Sehat Pak Wiki Terima kasih sudah bergabung bersama Market Review Pak Heri, bicara mengenai bagaimana sebetulnya bengkel rumah dapat menjadi sebuah platform penyedia jasa on demand gitu ya Awalnya mulai kemudian terpikir untuk Pak Heri waktu itu Ya, awalnya kita mengidentifikasi masalah dulu Pak Wiki Jadi kebanyakan itu kita susah cari tukang ya Pak Kalaupun kita mendapatkan tukang, teknisi, bangunan Kita belum tentu juga terhati Pak Jadi mulainya dari situ tuh Pak kita Terus kita juga mungkin melihat cari material yang baik Cari material yang bagus itu seperti apa juga kan kita kurang juga Pak Dan yang ketiga adalah waktu Mungkin sekarang banyak orang yang sibuk Pak Jadi ketika dia mau renovasi rumah Dia sibuk, dia ripotnya juga kurang Nah, disitulah bengkel rumah itu ada Pak Identifikasi masalah awalnya Pak Baik, dari identifikasi masalah yang sudah dilakukan Kemudian di Ramu menjadi sebuah services Ataupun banyak macam dari service yang ditawarkan kepada konsumen Yang dapat dilihat lewat bengkel rumah Indonesia ini ya Servicesnya seperti apa? Apa saja yang ditawarkan? Ya, kita itu power businessnya itu ada di tiga Pak Kita itu ada di renovasi Pak, di sipilnya Ya, kita juga ada di electrical, di listriknya Pak Yang ketiga ada plumbing Pak, di pengairannya Pak Oke, jadi itu untuk renovasi, kemudian juga reparasi Semua all in gitu ya, kebutuhan-kebutuhannya gitu Baik, apa yang membuat Pak Heri dan juga teman-teman di bengkel rumah Indonesia ini cukup pede Untuk dapat menghadirkan sebuah startup dengan spesifikasi jasa on demand Ya, karena memang kita melihat balik lagi yang tadi yang kebutuhan orang ya Pak ya Spesifikasi di perkotaan ya Jadi di perkotaan ini banyak orang sudah sibuk Tetapi dia di rumah juga, apalagi sekarang ya Pak, dalam COVID-19 Banyak orang lagi stay at home Pak Jadi dia memiliki rumah yang nyaman Nah, kita itu hadir di situ Pak Jadi rumah itu sudah sekarang sudah suatu benar-benar Bukan hanya rumah, tapi bagaimana supaya rumah itu menjadi home Homey Pak, merasakan hal yang baik Baik, identifikasi masalah sudah kemudian diramu gitu Terus services yang akan diberikan kepada konsumen sudah di mapping gitu ya Nah, pada saat awal sekali nih Pak Heri Apa yang dilakukan oleh Pak Heri? Artinya gini, rekrutmen, tenaga IT, kemudian juga kurasi Teman-teman yang nantinya akan dikerahkan untuk dapat memberikan service terbaik kepada konsumen Ketika bicara mengenai reparasi dan juga renovasi rumah Itu semua dilakukan nampaknya di tahap awal ya, atau seperti apa? Ya, memang di tahap awal kita membangun tim dulu Pak Tapi yang paling terpenting adalah sekarang bagaimana ini kita mendapatkan order-order Pak Jadi kita harus bertahan, apalagi masa COVID ini Jadi tim itu kita bangun di awal, tapi kita langsung Pak mencari customer Pak Kita langsung cari customer, customer kita itu terbagi dari dua Pak Jadi ada yang B2B dan B2C Jadi yang B2B, beberapa B2B ini kita juga mengharap seperti ada perusahaan dari otomotif Dan juga ada access storage motor Mungkin, saya nggak bisa nyebutin merke Pak ya Tapi mungkin Bapak sering melihat dan memakai produk tersebut Pak Ini sebetulnya menjadi sebuah potensi yang Anda sadari Tapi kemudian ini juga disadari oleh pemain yang lain Banyak kemudian atau beberapa lah Saya juga kemudian notice gitu keberadaan mereka Platform jasa on demand menawarkan pretty much the same services Nah, apa yang membuat bengkel rumah Indonesia ini berbeda dengan platform-platform yang lainnya? Ya Pak, tukang kita itu berstandar Pak Jadi ada beberapa tukang kita yang memang juga sudah kita sertifikasi Jadi mulai dari sertifikasi kita sudah mulai juga tukang-tukang itu masuk Terus gratis biaya survei Pak Untuk khususnya B2C Jadi selama kita sampai saat ini dari kita berdiri Itu gratis biaya survei Pak Ya Baik, itu adalah kelebihan-kelebihan yang ditawarkan gitu ya Betul Pak Oke Ketika memangannya diferensiasi konsumen Tadi ada B2C kemudian juga ada B2B nih Challenge-nya seperti apa untuk bisa panetrate dua segmen ini Pak Heri? Ya, jadi kita punya tim dua yang berbeda Pak Khusus yang buat B2B dan khusus yang buat B2C Kemitraan di kita juga itu dibedakan Pak menjadi dua Pak Jadi kita memang di dalam ofis kami itu kita ada dua tim yang berbeda Khusus B2B yang untuk tender Timnya juga berbeda Dan itu juga standar sertifikasinya juga harus lengkap Sedangkan yang B2C itu nggak seperti itu Pak Tapi B2C itu bagaimana dia hanya punya standar untuk rumah Pak Baik, tadi Anda sempat menyebutkan sertifikasi Saya tertarik untuk bisa membahas itu Sertifikasi ini artinya dilakukan oleh Bengkel rumah Indonesia sendiri Atau sebetulnya ada lembaga lain yang sebetulnya Bengkel rumah kemudian bekerjasama Supaya betul-betul bisa mendapatkan tenaga-tenaga Yang kualitasnya seperti yang diharapkan Iya, jadi itu tenaganya dari kita Tapi kita bekerjasama dengan lembaga tersebut Pak Untuk tenaga kita itu disertifikasi Pak Oke, baik Dari situ bisa ketahuan sebetulnya kualitasnya akan seperti apa gitu ya Dan itu yang akan coba dijaga Baik, kita masih ada beberapa segmen Kita akan lanjutkan Usaha jadah berikut ini Pak Heri dan Pak Bersa Tetap di Market Review Kami akan segera kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review Sebelum kami lanjutkan perbincangan bersama Pak Heri Yusuf CEO dan founder Bengkel Rumah Indonesia Ada beberapa data yang sudah kami siapkan Di antaranya adalah mengenai pengguna internet di Indonesia Secara proyeksi hingga tahun 2023 Bisa mencapai 149,9 juta pengguna Kemudian di tahun 2020 Di 119,4 juta pengguna Di 2021, 131 juta pengguna Dan di 2022, di 141,3 juta pengguna Ini kami kompilasi datanya dari Statista Dan berikutnya adalah mengenai negara dengan jumlah startup terbanyak Indonesia nampaknya masuk sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia Yang pertama adalah tentu saja ada Amerika Serikat dengan jumlah startup Sampai dengan tahun 2019 sebanyak 46.601 startup Kemudian India 6.181 Ada Inggris 4.900 Kanada 2.489 Dan Indonesia 2.074 Baik, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Heri Pak Heri, kalau tadi kita lihat data ini Indonesia masuk sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak gitu Dan ngomongin soal sektor, ngomongin soal services Nampaknya juga nggak menutup kemungkinan akan ada sektor-sektor yang di-cater oleh beberapa macam pemain gitu Nah, strateginya untuk bertahan Ataupun mungkin memenangkan persaingan yang cukup ketat, Pak Heri Apa yang dilakukan? Yang salah satu yang terpenting dari bengkel rumah adalah mitra Ya, jadi salah satu yang terpenting itu adalah mitranya Itu adalah backbone dari perusahaan kami Bagaimana kami mengelola mitra Bagaimana mitra itu menjadi keluarga daripada bengkel rumah Jadi ketika ada kesehatan yang membutuhkan Kami itu selalu siap, Pak, dengan mitra kami Ya Oke Bicara mengenai bagaimana memaintain quality dari mitra Ataupun pattern lah ya Yang tentu saja nanti akan ditugaskan untuk memberikan services yang sangat baik kepada pelanggan Selain melalui sertifikasi secara berkala Apa yang dilakukan? Supaya kualitasnya betul-betul terjaga, Pak Heri Ya Kita ini ada training berkala, Pak Di internal kita Jadi kita juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan Contohnya perusahaan set Perusahaan semen Dan ada lagi beberapa perusahaan untuk melakukan plati-pati hantar Jadi bagaimana kami memiliki teknisi itu yang berstandar Nah, disitulah kami melakukan training dan kolaborasi sama dengan Peksapa Baik Ketika bicara mengenai sebuah usaha yang digitalized Tentu saja dapat meng-cater apa yang disampaikan oleh konsumen Dan ini menjadi sebuah jalur yang kayaknya agak lebih mudah dari konsumen untuk menyampaikan keluhan jika kemudian ada Nah, bagaimana sebetulnya Bengkel Rumah Indonesia dapat membuat keluhan-keluhan ataupun mungkin input-input lah ya Yang disampaikan oleh konsumen Ini menjadi sebuah bahan untuk akhirnya dapat memformulasi services yang nanti akan dideliver berikutnya Ya Kami memang ada WhatsApp bisnis, Pak Kita bisa lihat juga di IG-nya Bengkel Rumah Indonesia Jadi kita bisa komunikasi melalui WhatsApp-on lain tersebut, Pak Oke Untuk menjamin kualiti dari layanan Artinya kalau dari mitra yang ditugaskan nanti untuk bekerja gitu ya Ada juga sistem IT yang harus kuat nih Nah, itu apa yang dilakukan, Pak Heri? Nah, kita itu ke depannya kita akan memiliki aplikasi khusus untuk mitra, Pak Ya, disitu kita akan maintain mitra, kita akan memberikan pelatihan juga, informasi juga Bagaimana cara-cara Dan nggak hanya teknis aja, Pak, untuk pekerjaan Tetapi bagaimana kita menjadi manusia yang bermental kuat, berpikir positif Begitu, Pak Jadi nggak hanya teknis aja yang kita Cara teknis aja yang kita latih Tetapi bagaimana juga dia cara untuk memanage uangan mereka Bagaimana juga mereka berkarakter, begitu, Pak Itu juga sangat teknis Secara sistem IT juga nanti akan dibuat semumpuni mungkin ya, Pak Heri, ya? Ya Oke Secara segmentasi tadi Anda sudah sampaikan ada B2B, kemudian juga ada B2C Sejauh ini apakah hanya di kota-kota besar saja? Atau mungkin secara ekspansi ke depan pengennya ini meng-cater seluruh daerah yang ada di Indonesia? Iya, Pak Kita rencananya mau merambah, Pak, ke daerah-daerah yang lain, Pak Untuk saat ini masih di kota-kota besar Khususnya Bandung Raya, Pak Oke Ricananya tahun ini kita mau masuk ke Jakarta dan Surabaya Tapi melihat kondisi yang ada, jadi kita Postpon dulu, Pak Baik, kondisi konsumen Apakah itu B2B ataupun B2C setiap kota Yang saya tahu kemudian berbeda-beda nih, Pak Heri Bagaimana Anda dapat membaca itu dan bagaimana Anda dapat mengakomodir Karakter konsumen yang ada di setiap daerah di Indonesia Yang nantinya kemudian akan merasa terpuaskan dalam tanda kutip Dari service yang Anda nanti akan sampaikan Ya, kalau relatifnya, kalau di kota-kota besar itu relatif mereka sama, Pak Ya, dengan mereka yang sibuk, dengan pekerjaan mereka Mereka nggak mau ribet, Pak Tetapi mereka mau transparan apa yang sudah kita kerjakan Jadi material itu kita keluarkan secara transparan, Pak, harganya semuanya Baik Dan reportnya juga tidak akan berkala, Pak Oke Secara umum seperti itu, Pak, kalau diperkenalkan besar Ya, oke Pak Heri, mengenai apa yang sudah dilakukan sejauh ini Apa yang perlu ditingkatkan, artinya untuk melakukan ekspansi ke area-area yang Anda tujuh lah ya Selain kota Bandung, kemudian kota-kota besar lainnya Apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang sebetulnya diperlukan untuk peningkatan dari kualiti tadi Ya, memang ini sesuatu yang cukup PR buat kita, Pak Jadi memang untuk bisnis ini kita memerlukan dana yang cukup besar Jadi makanya kita bagian dari inkubator, kita sudah diajari bagaimana kita untuk jadi ICO, Pak Jadi nanti dengan dana yang ada kita akan memperbetar pasar kita, Pak, di Indonesia, Pak Ya, sejauh ini dari program inkubator dengan IDX, apa yang di-workshopkan? Ataupun apa yang diajarkan, Pak Heri? Kita banyak dilatih, Pak, oleh IDX di kota Bandung ini bersama rekan-rekan IDX Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Reda, untuk Pak Rahmat Bidantara yang sudah memfasilitasi kita Dan membantu kita selama training ini dari segi sisi keuangannya, dari segi hukumnya, kita dimonitor terus, Pak Jadi juga setiap minggu, dua minggu sekali juga kita ada training-training pelatihan Walaupun COVID-19 ini juga tetap kita dilatih, tetap kita mengikuti webinar-webinar yang ada, Pak Baik, oke Pak Heri, masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan urusan jidah berikut ini Dan pesan-tetap di Market Review, kami akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama Bapak Heri Yusuf, CEO dan founder Bengkel Rumah Indonesia Pak Heri, apa yang kemudian sudah di-workshopkan ataupun dilatihankan lah ya di IDX Incubator Bagaimana sebetulnya Bengkel Rumah ini diproyeksikan untuk bisa IPO ke depan Artinya sudah ada latihan-latihan yang sudah dilakukan sekarang, khususnya dalam hal laporan keuangan Ya Pak, jadi selama ini tuh kita buka usaha, saya ada usaha yang lain, selama ini tuh kita menjalankan Mungkin ototidak mungkin ya Pak ya dari awalnya, tetapi di sini tuh kita benar-benar diajarkan secara profesional Pak Ya Baik Oke, Pak Heri bicara mengenai bagaimana IPO dapat menjadi sebuah sumber pendanaan untuk ekspansi perusahaan Kenapa akhirnya Pak Heri dan juga tim mempertimbangkan IPO ini adalah sebagai salah satu sumber pendanaan yang menarik Jika dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya Ya Pak, untuk ke depan adalah IPO pasti yang menarik Pak Jadi selama ini kan kita pendanaannya pakai bootstrap Pak, kita pendanaan sendiri Kita menimbang-nimbang dengan investor yang ada dan pada akhirnya memang exitnya itu di IPO Baik, sudah ada selain kemudian IPO, ada atau tidak approach-approach yang dilakukan dengan misalnya calon-calon investor Sebelum kemudian dapat betul-betul melakukan IPO, ada satu kerjasama yang dilakukan agar sebelum kemudian IPO ekspansinya bisa dimulai nih sedikit-sedikit Ya, waktu itu kita beberapa bulan yang lalu kita mengikuti take-in Asia Pak Di situ kita ketika week boot dan boot kita itu banyak yang didatangi oleh pala investor Dan kita sampai saat ini sih masih menjalin sih Pak, masih menjalin masih hubungan dengan para investor tersebut Tapi kita tetap melihat Pak untuk fitur ke depannya seperti apa baiknya Saya nggak mau bawa dengkel rumah ini, rohnya itu hilang Pak, jadi tetap harus ada Pak Betul, karena sebetulnya bicara soal idealisme ataupun visi-visi, inginnya sih itu betul-betul dikunci dan peran investor melengkapi saja, tidak merubah itu gitu ya Betul Pak, tapi kita terbuka Pak untuk penggunaan Baik, baik, ya walaupun memang belum ada dana yang ditargetkan lah ya dari IPO, karena memang masih akan dilakukan tidak dalam waktu dekat ini Secara alokasi dananya nih, saya kemarin sempat lihat dari profilnya sudah ada prosentase-prosentasenya Jika kemudian IPO sudah dilakukan, untuk apa saja dana yang akan digunakan gitu ya, mungkin Anda bisa sampaikan Pak Heri Ya, itu dana rencananya kita itu ada beberapa Pak, buat pembukaan kantor cabang, ya peralatan teknisi kami Jadi memang tidak butuh kemungkinan bahwa kita membutuhkan perataan-perataan juga yang inovatif ya Pak ya Dan pengadaan marketing effort itu salah satu yang penting dan modal kerja Pak Jadi kalau misalkan modal kerja itu untuk B2C itu kita sebenarnya semuanya cash Pak, tidak ada defect Tapi untuk B2B khususnya ini kan pembayaran tempo Pak, jadi kita memerlukan modal kerja yang cukup besar juga di sini Pak Baik, yang paling menarik adalah bagaimana sebetulnya bengkel rumah dapat menjadi sebuah platform yang juga dapat mendistribusikan teraga kerja Ataupun sumber daya manusia, artinya ini juga memiliki peran serta untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia lah ya Nah, sejauh mana ini menjadi satu visi misi dari bengkel rumah pada saat memulai usaha dan akan terus tetap dijaga sampai dengan nanti Ya, ke depan memang kita akan juga membuat satu yayasan ya Pak ya Bagaimana yayasan ini bisa masuk ke teknisi-teknisi untuk membantu lingkungan-lingkungan mereka Jadi selain yang kedua juga, kita akan membuat satu pos-pos di wilayah-wilayah tertentu yang kita sudah sinyalir juga di situ banyak teknisi tukang itu Pak ya di tanah Jadi bagaimana kita masuk ke sana untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan membantu mereka dan dapat dipekerjakan Pak Jadi ada juga memang kita belum dipekerjakan di kita, kelak nantinya Pak Kita akan melatih mereka untuk disiap untuk bekerja Pak Jadi mungkin banyak pengangguran-perangguran di daerah itu yang kita akan bantu Pak Baik, ini adalah menjadi sebuah bisnis yang melibatkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan Kemudian juga karakter yang berbeda, beda satu sama lain Bagaimana Anda dapat menerapkan sebuah standar kepada teragat-teragat kerja yang memiliki background yang berbeda-beda ini? Iya Pak, memang kita membutuhkan HRD yang kumpul kali ini Pak Jadi memang kita perlu banyak belajar dalam hal itu Jadi secara mental, secara background itu memang berbeda Tetapi ini challenge kita Pak di sini Pak Jadi untuk ke depannya itu memang ada pelatihan, tidak hanya yang tadi saya bicarakan Pak Tidak hanya pelatihan teknis, tetapi bagaimana kita bisa membawa mereka untuk bagaimana caranya meminiti uang mereka Ya bagaimana untuk berperilaku Baik, untuk konsumen B2C yang sedang menyaksikan IDX Channel saat ini Bagaimana bisa mengakses dan juga mengetahui service yang ditawarkan oleh bengkel rumah? Ya, kita ada Instagram bengkel rumah Indonesia Pak Di situ juga ada WhatsApp online, di situ bisa dilihat Baik, secara range dari servicenya, dari berapa sampai dengan berapa? Standar kebanyakan sih Pak ya, kalau ya setelah kami lihat Pak itu kurang lebih dari sekitar Rp500.000 sampai Rp2.000.000 Oke, apakah ada aplikasi yang bisa di-download oleh konsumen? Ya, aplikasi untuk saat ini kita masih di dalam proses Pak Kenapa kita nggak keluarin, belum keluarin launching aplikasi tersebut Karena ketika kita konvensional ini kita masih ada waiting list Pak Jadi kita nggak, belum kita keluarin Karena waiting list ini kita coba kurangi dulu Pak Baru aplikasi kita keluarin Sehingga nanti pengguna yang menggunakan aplikasi itu kita bisa 1x24 jam surveinya Pak Untuk saat ini konvensional itu kita 1x24 jam bisa kita survei Tapi saya maunya saat aplikasi itu keluar, itu tetap 1x24 jam Baik, oke Pak Heri, sukses selalu untuk bengkel rumah Mudah-mudahan ekspansi yang dapat dilakukan ke depan dapat berjalan dengan lancar Baik, Pak Heri terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review Sampai jumpa, sukses selalu Dan pemerintah tetap bersama Market Review Saya juga kami akan kembali dengan perbincangan lainnya Dengan narasumber lain Tetap di IDX Channel Terima kasih sudah menonton